Halo Halo Kembali lagi di Ruang Ngobrol teman-teman Nah kita kali ini akan seperti yang saya janjikan Kalau yang get in Twitter saya ya Janjikan Saya sempat Kan Rewon tuh kemarin sempat terbit tuh komiknya Baru-baru ya Baru-baru 9 komik Yang one shoot, one shoot dan yang judul baru tuh nanti akan review di Ruang Ngobrol Yes Awalnya sih mikirnya sekalian aja semua Tapi kok ternyata mending satu-satu ya Biar lebih komprehensif Yap Nah kali ini bahas ini dulu Vyperfish Vyperfish Yes Dari Deddy Kurniady Deddy Kurniawan Kurniawan Maaf maaf Kita udah pernah bahas Sinawang Ya karya beliau ya Karya hal Dan dia juga beberapa kali nulis di shiver ya Ya betul Gambarnya memang Tokcer gambarnya Tapi Sinawangnya jauh lebih oke Ya Daripada ini Karena Mungkin nuansanya juga Ya nuansanya Karena ini komik fight ya Fight dan semi komedi Jadi gak perlu yang Sinawang lebih serius Ya Jadi Maksimal gambarnya itu menurutku masih ada di Sinawang sih Kalau di sini tuh gambarnya bagus Kalau lagi adegan aksi bagus banget Aku suka Smooth banget adegan aksinya Nah Kami kebetulan beda mendapat nih Ya Dari 6 komik One shoot dan Apa namanya Volume 1 Aku tuh Ini salah tuh yang aku kurang seret Ya Yang one shoot tuh Kurang ya Bukan berarti paling Enggak Cuman aku gak Gak dapat feelnya Ya Karena Buatku tuh terlalu Cepat Semuanya tuh serba cepat Instant Instant Terus Yang bisa aku puji adalah Adegan bela dirinya bagus banget Udah itu aja Ya Ya Dan gambarnya udah Aku cuma nikmati gambarnya Tapi Ceritanya Ya udah gitu aja Ya mungkin Mungkin emang intended for that ya Tapi ya Aku pengen I need more gitu Oke 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 Nah Seperti yang Darius bilang tadi Teman-teman Ini beda pendapat Justru Viperfish ini Buat aku adalah Yang paling aku suka Dan Pada saat membaca tuh Kalau yang lain tuh Ada yang kayak Oh gini Oh gini Udah sampai ending gitu Tapi kalau Viperfish emang Halaman per halaman tuh Kunikmatin banget bacanya Kenapa bisa suka Mungkin Ini soal selera ya Karena Darius tadi bilang Iya Bisa jadi kayak gitu Tapi secara Kalau secara gambar Semua 9 komik ini Bagus semua Oke semua ya Udah udah jelas lah Ah Iya 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 Jadi Apa Kiprahnya Dedy Kurniawan juga Udah gak perlu diraguin lagi Nah yang aku suka adalah Karena emang aku suka Komik beradiri ya Komik silat Atau pertarungan gitu Emang Emang seneng Pertama betul Disini tuh banyak sekali Hal-hal yang instant Ketemu orang yang tiba-tiba emang Hebat bela diri Mulitnya dari guru ini Padahal Ini perguruan seperti apa Kiprahnya Di dunia persilatan Gimana gak ada Banyak ucuk-ucuknya itu Iya betul Betul seperti itu Terus kemudian ada Dikisahkan tawuran Antar sekolah Puluhan orang dihajar Sama si karakter ini Tapi gak ada bekasnya sama sekali Gak ada kejadiannya Jadi emang banyak yang gak mengenakan Nah kenapa aku bisa suka Karena mungkin karena aku Somehow aku bisa Fokus ke karakter utamanya Dimana karakter utamanya tuh emang Seperti halnya Shonen From Zero to Hero From Zero to Hero From Zero to Hero aja Emang gak punya apa-apa Terus kemudian mencoba belajar Terus kemudian bisa Nah cuman ada satu hal Ris yang buatku Bagus banget Si Deddy Kurniawan bikinnya Benang merah dari dia itu Orang yang melindungi apa Yang bener-bener dia ingin melindungi Tanpa mempedulikan dirinya sendiri Pertama dia ngelindungi kucing kan Abis itu dia Ngelindungi Apa lagi gitu Aku lupa Terus yang ketiga Dia ngelindungi temennya Si yang bisa bela diri ini Arang Si Arang Arang kalah pun Dia gak mau ninggalin kan Dia diajar abis-abisan Sampai Kalo yang nonton Kung Fu Hasel Sampai Cinya tuh kebuka Kan gitu Kasarnya gitu Tapi gak gitu Gak gitu Gak seperti itu Tapi kira-kira analoginya kayak gitu lah Nah Itu yang aku suka Benang merah itu yang aku suka Dia Dia terus Stick sama corenya dia Iya Itu yang aku suka Dan Konsistensi karakternya Konsistensi karakternya disitu Dan bagaimana Ternyata dia tuh Orang yang mempelajari Banyak hal kan selama ini Walaupun menjadi Karakter pecundang Segala macem Tapi Banyak hal diamatin Dan dipelajari Misalnya Arang itu berlatih Untuk menaklukkan Tanjakan Tanjakan Dan turunan Pepohonan itu kan Dua tahun ya Sedangkan Si Aku lupa namanya Tangguh Si tangguh Ini hanya beberapa hari Kalo gak salah Itu pun Dengan mata tertutup pun Dia bisa gitu loh Memang sekali lagi Itu terdengar Atau Tersajikan dengan instan Seperti yang Darius bilang Tapi ya What do you expect Dari one shoot Setebal ini By the way ini gak bersambung ya Teman-teman Ini gak bersambung Ini langsung selesai Jadi Menurutku Aku Mungkin aku dapet Dari sisi karakternya Disitu sih Jadi memang Apa ya Menikmati one shoot Itu kan memang harusnya Agak berbeda ya Jadi bagaimana Kalau one shoot Ya udah Bahasanya cerita yang simple Dan lain-lainnya Mungkin ini work Sebagai one shoot Cuman Ekspektasiku aja Karena aku bacanya maraton kan Nah judulnya itu kan Aku baca langsung semua Jadi Abis ini Kok gini-gini Mungkin Makanya itu enjoymentnya Di aku jadi agak berkurang Jadi mungkin Review Reviewku tuh Rada parsial Tapi Tapi gak menutup Kemungkinan juga Bahwa kalian yang baca ini Juga ngalamin apa yang gak disasain Jadi gak Aku sesimpel Sesimpel itu aja sih Kurang Kurang greget Cuman Beneran adegan aksinya Bagus-bagus Aku suka banget Tadi kan Nah Keluhanku satu lagi judulnya Ya Ya Maksudku Ini tuh kalo kamu pengen bikin Comic yang beneran Tentang bela diri Ya jangan Viverface Ya Tinjular kayak itu Lebih bagus anjir Itu aja sih Kesannya lebih Ya Lokal lah Biar lebih lokal sekalian Jadi agak Sayang sih Sayang aja Betul Ya paling itu aja sih Buat Comic pertama ya Comic-comic barunya Reon Ini Karena emang gak banyak Ya kita mungkin nanti akan Satu-satu di review Dalam video yang berbeda Tapi mungkin videonya Emang gak panjang-panjang banget Yes Karena emang ya Kadang-kadang menikmati Bansu itu kan emang Eee Harus Ada seninya sendiri ya Gak bisa Expect something grand dan lain sebagainya Yang penting tuh Intendednya tersampaikan Betul Maksud dari Ini mungkin maksudnya tersampaikan Seperti yang dijabarkan Mas Bagas tadi Tapi gak terkena di aku Gak nyampe aja di aku Betul Tapi aku menikmati adegan aksinya Karena gambarnya Mas Denny Jadi itu emang bagus Ya Dan Kita bikin video ini Salah satu tujuannya adalah Kita apresiatif banget ya Bentuk apresiasi kami terhadap Comic Indonesia dalam hal ini Reon ya Yang menerbitkan baru-baru ini Jadi ya harus didukung memang Bisa dibeli di Tokopedia nya Reon Di Gramedia gak ada sayangnya Oke ya Nah harganya 49 ribu Kurang seribu Bersongkir 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 Jadi emang kalian Dipaksa beli dua kurang ajar Iya 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 Oke oke Karena gratisongkirnya 50 ribu kan minimal Atau kalian Kalau mau beli nunggu tanggal 25 deh Atau tanggal 9 nanti Ada ini ya Ada minimal 20 ribu Oke sih teman-teman makasih Buat yang udah dengerin obrolan tentang Fiberfish Sampai ketemu di Comic selanjutnya Sampai ketemu di